Kabut asap yang menyelimuti kota Sampit sudah terjadi setidaknya dalam dua hari terakhir. Kabut asap mulai muncul pada dini hari dan berangsur menipis pada pagi hari seiring dengan munculnya terik sinar matahari. Munculnya kabut asap akibat semakin maraknya kebakaran hutan dan lahan di daerah setempat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Hadiasan Sampit juga merilis jika Kalimantan Tengah termasuk kota Waringin Timur berada pada peta merah potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menunjukkan jika wilayah tersebut sangat mudah terbakar. Kemunculan kabut asap dikeluhkan oleh warga yang beraktivitas di pagi hari. Selain membuat tidak nyaman akibat aroma asap yang menyengat dan membuat mata perih, kabut asap juga mengganggu jarak pandang. Memang pagi tadi kebetulan saya kan sepedaan sampai di Jalan Samektol, Bandara sana. Keliatannya ada muncul kabut sudah. Keliatannya ya asap, tapi kebakarannya saya nggak tahu di mana. Pak, kalau dari aroma gimana Pak? Sudah ada kecium bau-bau bekas-bekas kebakaran gitu? Keliatannya ya ada. Tapi untuk kebakaran saya nggak ngerti di mana itu. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini tentunya akan sangat mengganggu bagi kesehatan. Apalagi saat ini, berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kualitas udara di Kota Waringin Timur sudah berada pada ambang batas tidak sehat.